Nah, dan selama tahun 2022, Polda Jandi dan Fores peserta jajarannya sudah menangani 21 kasus tindak pidana korupsi ini. Dan juga yang sudah merugikan negara sebesar 97,8 miliar rupiah. Selama tahun 2022, Polda Jandi menangani 21 kasus tindak pidana korupsi melalui subdit tipikor detres krimsus Polda Jandi dan Polres jajaran. Dari 21 kasus tersebut, 18 diantaranya telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses penyidikan. Jika dipersentasikan, kinerja penyelesaian tindak pidana korupsi di tahun 2022 ini mencapai 95,23 persen. Penanganan kasus ini meningkat jika dibandingkan tahun 2021 lalu yang hanya 18 kasus. Sementara dari 21 kasus yang ditangani, terhitung menyelamatkan 97,8 miliar rupiah kerugian negara. Dan hingga saat ini 16,6 miliar rupiah telah dikembalikan ke negara. Ada pun kasus yang menonjol yang berhasil ditangani ialah kasus korupsi pembangunan puskesmas bungku. Penyelesaian, maaf, penyelesaian tidak di dana cyber tahun 2022. Ada pemikatan, yaitu 58,91 persen. Kemudian kasusnya meningkat sebanyak 34 kasus. Menemai 40,5 persen. Ini ada jumlahnya 37. Menjadi dana, JPDB-nya 42, 2021. Dan 2022 meningkatkan jika, jadi 129 kasus. Dimasan Jaya, Cek TV, melaporkan. Jangan lupa, Jaya, Cek TV, melaporkan.